Pernah dapat STP dengan tampilan seperti ini? Notif untuk belakangnya munculnya sering sekali ketika kita cek ke 5 Juli 2022 atau kita coba eksekusi dengan cara ini dan menemukan hal seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Solopurna Kompi di tutorial. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tutorial bagaimana mengatasi STPB 860H versi 5 update terbaru 15 Juli 2022. Hal yang perlu kita lakukan adalah kita konekkan internet terlebih dahulu. Kalau sudah terhubung bisa menggunakan LAN ataupun menggunakan Wi-Fi ya. Kemudian kita loginkan Playstore ya. Tujuannya adalah untuk menikmati aplikasi yang berada di Playstore. Salah satunya nanti adalah untuk mengganti aplikasi launcher ya. Isikan user akun yang kalian miliki. Untuk akun ini sudah berada di STP ya. Sehingga untuk username passwordnya kami sembunyikan. Kemudian karena ini sudah pernah dipakai di STP secara otomatis aplikasi bawaannya juga sudah ada ya. Jadi kita tidak perlu menginstall satu persatu aplikasinya. Oke kita lanjut-lanjut aja. Yes. Nah disini sudah ada aplikasi yang di story aplikasi yang sudah pernah terpasang di akun ini ya. Jadi kita tinggal klik lanjut nanti semua aplikasi bisa terpasang. Oke sambil menunggu ya kita juga mendownload ATV launcher ya. Akan muncul notif yang sering sekali. Jadi kalau kita klik apapun dia akan muncul seperti ini. Nah dia akan berhenti ketika kita membuka aplikasi yang lain ya. Kalau masih di start menu atau home dari tampilan UC ya. Itu masih loginnya akan muncul terus. Dan ketika kita coba untuk mengisi akun sembarang tidak akan berhasil. Jika kita mengalami hal seperti ini sudah dipastikan bahwa itu STP dengan update terbaru. Yang sekarang marah diperbincangkan di beberapa forum ya. Kemudian kita coba untuk otak atik. Kita juga untuk menembus surutnya juga belum berhasil. Sehingga kita tidak bisa menikmati aplikasi di luar yang ada di playstore. Nah ini 5 Juli 2022. Nah kita juga pernah mencoba untuk membuka di melalui putih ya. Kita coba untuk downgrade dan tidak berhasil juga. Karena versi terbaru ini. Notifnya muncul sering sekali. Dan cara ini sangat mudah sebenarnya. Sangat mudah sekali. Kita download aplikasi pelengkap dulu yaitu ATV Launcher ya. Nah kita bisa menggunakan yang pro tapi berbayar. Atau kita pakai yang free aja yang gratis tapi dengan kendala nanti beberapa iconnya besar-besar ya. Seperti launcher yang pertama kita pakai ya. Kemudian beberapa fitur yang berada di ATV Launcher Pro tidak bisa digunakan di ATV Launcher Free. Cukup mengganggu sekali. Jadi kalau kita membuka sesuatu dan masih berada di tampilan home. Notifnya muncul sering sekali. Hanya hitungan detik langsung muncul gitu ya. Tapi ketika kita sudah membuka playstore. Kita membuka aplikasi. Notif itu tidak akan muncul. Akan muncul tapi jangka waktunya agak lama gitu. Kita memastikan ATV Launcher nya sudah terpasang. Jadi ketika kita membuka aplikasi. Notifnya tidak akan setar metah munculnya. Jadi kalau kita setting istilahnya. ATV Launcher nya terbuka. Sebagai pengganti launcher bawahan. Itu secara otomatis notifnya juga tidak akan muncul. Karena sudah kita coba berulang kali disini. Dan ini bisa teman-teman nanti praktekkan ya. Jadi kalau mendapatkan STP dengan seri ini. Tidak usah panik. Kita bisa menikmati nya tanpa perlu bongkar. Tanpa perlu root. Tanpa perlu unlock ya. Tanpa perlu TTL juga. Nah sambil ini kita coba download gambar ya. Nanti sebagai gantinya wallpaper. Atau kita bisa memindahkan gambar dari flash disk yang kita simpan. Kalau kita kesulitan untuk mendownload nya. Sampai disini masih aman. Jadi kita buka browser. Kita koneksikan internet kita. Itu masih aman. Tapi ketika kita nanti close dan kembali ke home. Home yang miliknya. Google launcher yang miliknya UC TV. Nanti secara otomatis akan muncul notifnya. Dan sering sekali. Tapi kalau kita sudah masuk ke aplikasi. Notif tersebut. Tidak akan muncul. Seperti ini saya browsing ini. Notifnya tidak akan muncul. Jadi. Bisa kita simpulkan bahwa notifnya muncul ketika dia berada di. Home. UC TV. Atau Google Launcher nya. Tapi kalau kita sudah membuka aplikasi. Notif tersebut tidak. Tidak muncul. Jadi ketika. Nanti ATV Launcher nya. Kita jadikan sebagai. Launcher default. Secara otomatis. Tidak akan. Muncul kembali. Kemudian kita bisa. Ini gambarnya terlalu banyak ya. Jadi videonya. Jadi durasinya agak lama ini. Untuk proses ini. Bisa kita skip. Dengan cara. Kita skip ke step berikutnya sebenarnya. Kemudian. Kalau kita ingin praktek. Kita tunggu. Cukup sediakan. Wheelpaper. Atau gambar. Yang nantinya. Kita pasangkan di. STB ini. STB ini. Di tampilan ini. Di tampilan ini. Karena nanti ini terlalu lama ini ya. Bukan mengejar durasi ya. Ini prosesnya seperti ini. Sudah berhasil di download belum ya. Sudah berhasil di download belum ya. Soalnya kalau kita pakai browser yang ini. Kita masuk ke pengaturan dan mencari downloadnya sudah sampai mana itu tidak muncul. Tapi kalau kita coba untuk download ulang. Bisa kali ya. Kita keluar dulu. Kita coba cek di. Polder download. Oke berhasil. Gambar tampilannya jadi seperti ini ya. Iconnya besar-besar. Kemudian tata letaknya kita harus susun secara manual. Ya. Tapi kalau kita kembali ke launcher home. Akan muncul kembali. Ya. Nah. Carat yang. Penting di sini. Kata kunci yang paling penting di sini adalah kita mendisable. Atau kita mematikan sementara. Kita memaksa berhenti aplikasi error kode. TLP ya. Error kode. Kita cari dulu ke bawah. Nah. Kuncinya di sini. Error kode TIP. Error kode TIP. Nah. Ini kita. Notifnya kita sembunyikan. Kemudian kita paksa berhenti. Nah. Secara otomatis. STP ini. Notifnya tidak akan muncul kembali. Untuk registrasinya. Nah. Kemudian kita tinggal sesuaikan. Data ambilan STP ini. Dan STP sudah siap digunakan. Terus kalau misalkan ada yang bertanya. Terus aplikasi TV nya kita bisa pakai apa kita. Sebenarnya bisa pakai video. Atau Vision Plus. Pokoknya kita hanya bisa menikmati aplikasi yang tersedia di Play Store. Aplikasi resmi lah istilahnya kita. Kalau kita memakai aplikasi di pihak ketiga. Misalkan kita dari Aptoid. Atau kita download sendiri dari browser. Atau kita dari USB. Sementara belum bisa dipasangkan. Sementara belum bisa dipasangkan. Jadi hanya support pada aplikasi TV yang sudah ada di Play Store. Kemudian untuk aplikasi TV Mate pun juga bisa dipakai ya. Nanti bisa kalian download sendiri aplikasinya di Play Store. Kemudian kita tinggal memasukkan URL nya. Selesai. Oke. Ini bagusnya kalau kita paksa wallpaper One Piece saja ya. Agak berat juga sih. Kita close lagi kita buka. Nah kita harus model setting gini ya. Kalau kita mau copy file menggunakan Explore aplikasi ini ya. Nah kita masuk ke aplikasi. Kemudian wallpaper baru kita pindahkan. Salin. Dia akan masuk ke kanan ya. Sudah baru kita ganti wallpaper nya. Oke. Yang sudah punya stok STB ini dan sudah ngota hati dan belum berhasil. Bagi-bagi ilmu ya. Untuk cara saya masih seperti ini. Masih jauh dari kata sempurna. Tapi ini sudah bisa membantu untuk menikmati STB dengan update versi terbaru seperti ini. Catatan dari kami. Untuk setelah proses ini. Ketika kita mematikan STB. Kita cukup mematikan dari remote. Tanpa perlu kita jabut power. Karena kalau kita jabut power. Atau power dayanya sudah kita matikan. Nanti secara otomatis kita juga harus setting ulang ketika. STB ini menyala. Ini menyala. Yaitu dengan cara memaksa berhenti. Error code.tip nya. Cuma itu saja. Jadi kalau kita misalkan dimatikan. Terpaksa dimatikan. Dan kita jabut power. Nanti kita masuk ke aplikasi. Kemudian masuk ke aplikasi sistem. Kemudian kita coba paksa berhenti error code.tip kembali. TNSTB bisa digunakan kembali. Oke mungkin itu video tutorial dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Agar selalu mendapatkan berita ter-update dari Solo Purnakong. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.